DUDE SHE BROKE IT OKAY THIS IS GAME RIDICULESS KEMI JUST GO TO SLEEP Hai hai cuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama aku Tanya Amelia Putri di Tanya TAP TV Apa kabar kalian hari ini? Semoga tentunya baik-baik aja Selalu sehat dan selalu bahagia Kali ini aku bakalan kembali mengajak kalian Ke salah satu segmen yang paling ditunggu-tunggu di channel ini Yaitu segmen termuram Tanya ini ngobrolin mistis, unik, dan seram Oke cuh, jadi sekarang aku lagi semangat nih Pengen upload setiap hari ya Karena kemarin sempat vakum sekitar satu minggu lebih Dan kali ini aku mau ngebahas salah satu kisah dari youtuber Yang cukup menghebohkan ya Karena mereka ini membeli seorang ibu dari dark web Oke, nah daripada kita lama-lama lagi Yang bikin kalian kepo ya Lebih baik langsung aja kita ke segmen termuram Tany ngobrolin mistis, unik, dan seram Jadi cuh, ada salah satu akun youtube Yang bernama Luxary Dart Nah, di akun youtube ini tuh memang ada dua orang ya Yang selalu ada di setiap videonya Yaitu Caster dan juga Parker Nah, mereka berdua ini bikin heboh cuh Karena udah membeli seorang ibu dari dark web Nah, sebelumnya daripada kalian bingung Dark web itu apa Mungkin sebagian besar dari kalian udah tau Tapi sebagian lagi belum Jadi aku jelasin dulu Nah, dark web ini sendiri cuh Merupakan salah satu bagian dari internet Yang tidak terindeks mesin pencarian Jadi beradanya tuh bener-bener tersembunyi banget cuh Jadi harus menggunakan browser tertentu Untuk mencari dark web ini sendiri cuh Nah, sering dikenal ada dark web dan deep web Ini tuh agak berbeda cuh Karena deep web itu masih bisa dicari Melalui pencarian di google gitu Nah, tapi kalau dark web ini Lebih tersembunyi lagi cuh Nah, dark web ini sendiri Biasanya digunakan Dan banyak di dark web itu Hal-hal yang ilegal gitu cuh Dari kriminalitas Sampai dengan penjualan obat-obatan Ataupun mencari data diri seseorang Bisa membeli data diri seseorang Bahkan ngehack komputer orang lain Mengerikan banget ya sebenernya Nah, akun Luxury Dart ini cuh Membuat konten Yang mengisahkan mereka itu Membeli suatu benda Atau suatu barang yang ada di dark web itu sendiri Dan konten mereka ini memang udah terbiasa Agak-agak ngeri-ngeri gitu Terus juga kontroversi cuh Nah, mereka sebelumnya pernah bikin konten Mereka itu beli suatu boneka Yang dirasuki sama iblis gitu Jadi kayak semacam boneka Annabelle Sama boneka Chucky gitu lah Tapi ini bonekanya beda Nah, terus mereka juga sempat membeli ikan piranha Itu buat dipelihara gitu Kan aneh banget kan Jadi memang channel ini tuh membahas Dan juga mereka tuh melakukan hal-hal yang cukup gila menurut aku Dan kali ini dia itu membeli seorang ibu Nah, gak tau dari mana ya Si Chester sama si Parker ini terpikir untuk membeli seorang ibu di dark web ya Dan kita tuh gak sangka banget kan Kalau yang namanya belanja online itu pasti kayak benda-benda mati Atau mungkin hewan peliharaan Oke lah masih masuk akal Tapi kali ini di dark web Itu bisa membeli manusia cuh Ketika mereka tuh udah sampai di laman yang ngejual ibu gitu Ada pilihan beberapa orang ibu Serta ada tulisan Ibu akan menyayangimu Seperti anaknya sendiri Dan diharapkan kamu juga akan menyayanginya balik Ih, horor sih menurut aku Kalau aku lihat ya cuh ya Di beberapa pilihan ibu-ibu yang ada di dark web itu Kayak bentuknya tuh aneh-aneh gitu loh cuh Dan cukup serem, misterius, dan mengerikan Nah, kemudian mereka berdua pun memilih salah satu ibu Yang menurut aku paling mengerikan cuh Karena dari bentukan mulutnya aja kayak gini loh Ya jelas lah ya Mereka kan luxury dark gitu Jadi jelas mereka tuh akan mencari seseorang tuh Yang paling keliatan aneh dan mengerikan Karena ini kan buat konten ya kan Nah, terus terpilih lah seseorang yang bernama Mary Cuh, yang mengerikan lagi adalah Deskripsi dari foto tersebut Dijelaskan bahwa si Mary ini Ibu dari tiga orang anak Nah, dia ini tinggal di rumahnya Sekitar 63 tahun Nah, kemudian rumahnya ini terbakar cuh Walaupun ya di web itu gak ditulis Apa yang menyebabkan rumahnya si Mary ini kebakar Nah, tapi yang jelas setelah itu ditulis bahwa Mary ini menghabiskan waktunya 6 tahun Untuk berada di rumah sakit jiwa Nah, dari tulisan ini aja Aku tuh udah bener-bener curiga banget nih sama nih orang ya kan Dia rumahnya kebakar dan dia pun masuk rumah sakit jiwa gitu Terus dia mencari keluarga baru Berarti apa yang terjadi sebenarnya sama hidup si Mary ini Dan cuh, secara akal sehat kita aja ya Kalau seseorang udah masuk ke rumah sakit jiwa Itu berarti memang mental dan kejiwanya itu udah terganggu Bahkan ya bisa jadi si Mary ini juga membahayakan dirinya sendiri Ataupun orang lain Menurut kalian gimana? Kemudian cuh, gak cuma sekedar memperkenalkan Mary ini siapa dan bagaimana kehidupannya Tapi di web itu juga ada syarat dan ketentuan nih Kalau misalnya mau ngebeli si Mary ini Ketentuannya adalah Jika si Mary ini udah sampai di rumah sang pembeli ya Diharapkan sang pembeli ini Tidak ada orang tuanya di rumah tersebut Jadi kayak memang bener-bener Mary yang akan menjadi ibu di rumah tersebut Dan ketentuan selanjutnya adalah Tidak boleh meninggalkan Mary ini sendirian di malam hari Nah bisa kita bayangkan mungkin Mary ini sangat berbahaya atau gimana Sampai gak boleh ditinggalin sendirian Gak cuma itu aja cuh Dan harganya ini bener-bener mahal sih menurut aku Karena ini tuh sebenernya buat satu malam doang Bukan buat jadi ibu untuk seterusnya Harga si Mary ini cukup fantastis cuh Untuk disewa satu malam doang Yaitu 2.700 dolar Nah kalau hari ini 2.700 dolar itu Sama dengan 39.500.000 lebih Nah berarti hampir 40 juta Gila gak sih Terus si Parker dan juga Chester ini pun rela Merogoh kocek ya Untuk mendatangkan si Mary ini ke rumahnya dalam satu malam Nah mereka pun menunggu Akhirnya Mary pun akan sampai di jam 3 pagi Setelah tepat jam 3 pagi Akhirnya Mary ini pun sampai cuh Dan mengetop pintu mereka Kemudian pas dibuka Itu menurut aku cukup horor sih Kalian lihat sendiri Jadi cuh dari awal dateng Dia ini udah bener-bener mengerikan banget cuh Terus dia tuh kayak SKSD gitu Bener-bener jadi kayak ibu dari mereka berdua Tiba-tiba si Mary ini pengen ngebenerin rambutnya si Chester Tapi pake air liur gitu Gimana gak jijik coba Si Mary ini tuh bener-bener kayak Nganggap mereka berdua ini anaknya Terus Mary ini pun pengen masak Walaupun di awal Kedua youtuber ini pun udah bilang Bahwa mereka tuh gak lapar Dan ini jam 3 pagi gitu loh Ngapain lu mau masak gitu kan Dan Mary ini pun minta dipanggil ibu gitu cuh Tapi kayak dengan nada yang lembut Dan cukup mengerikan kayak setan gitu Ngeliat si Mary ini mau masak Parker ini pun agak curiga gitu kan Kayak panik Dia mau masak dari bahan apa Terus juga dia orang yang gak dikenal Masa masakin Pasti takut diracunin Seperti kita sendiri lah cuh Kalau orang baru dateng ke rumah kita Baru kenal Dan bentuknya menyeramkan Agak sedikit menjijikan Dan Gak mungkin kan kita tuh berani Untuk dimasakin sama orang itu Takutnya dikasih apa-apa kan Akhirnya masakan si Mary ini selesai cuh Tapi kan si Parker ini Yang dari tadi udah was-was Dan gak yakin buat makan Masakannya si Mary Dia tuh pengen ngebuang Makanan tersebut Tapi si Mary-nya malah nunggu Yang kayak Mak nungguin anaknya makan gitu loh cuh Nah tapi akhirnya Parker ini pun bilang Kita tuh butuh privasi Dan tolong tinggalin kita Untuk makan ini Nah pas Mary itu gak ngeliat ya Si Chester ini sempet Ngicip dikit Nah tapi kemudian Parker ini ngebuang Tapi cuh Pas mereka ngebuang Eh malah si Mary ini ngeliat Dari situ Mary ini bener-bener marah banget Tiba-tiba Mary ini pun Pergi ya ke ruangan lain Sambil kayak marah-marah Sambil jerit-jerit gitu Terus dia itu ngambil peralatan Youtuber mereka lah ya Yang kayak kamera gitu Diambil Terus dibanting masuk ke dalam Tong sampah gitu Udah gila banget dah Bener-bener ngerugiin ya Udah mahal 40 juta Terus ngerusakin kamera Saat itu tuh bener-bener Serem banget kan cuh Si Mary ini nangis-nangis Dan teriak-teriak gitu Dan akhirnya Parker pun mencoba Untuk menenangkan Ibu Mary ini Kemudian Akhirnya Dia udah bisa tenang Terus Parker pun bilang Kamu istirahat aja Masuk ke dalam kamar Nah tapi aku Udah ngeh nih Dari awal pas nonton Lagi mana ya Kenapa lu tinggalin sendiri Kan dari awal udah dibilang Malem-malem Jangan ditinggalin sendirian Ini si Mary Tapi walaupun ya Si Mary ini Ditinggalin sendirian Di sebuah kamar gitu Tapi Parker Dan juga Chester ini Sengaja buat gak tidur Alias nunggu Tapi cuh Pas mereka lagi nunggu nih Tiba-tiba ada suara-suara gitu Yang cukup mencurigakan Nah kemudian Parker dan juga Chester ini pun Ngecek ke kamar Dimana mereka Naruh Mary tadi kan Nah tapi Ternyata Mary udah gak ada lagi nih Di kamar ini Akhirnya mereka bingung dong ya Mereka pun berpencar Di rumah tersebut Untuk nyari si Mary ini Tiba-tiba terdengarlah Suara berbisik gitu Kayak orang lagi ngobrol Orang lagi ngomong Tapi kecil Nah ternyata bener banget Yang lagi ngomong ini Mary Dia tuh kayak ngobrol Sama seseorang Padahal dia itu Lagi sendirian Ya namanya orang Udah keluar dari rumah sakit jiwa Ya kan kita gak tau Dia itu udah normal Atau belum Dan keliatannya Sangat-sangat belum normal Akhirnya Chester ini Menemukan si Mary ini Di dalam sebuah gudang Gitu cuh Terus ya Lagi-lagi si Mary ini Kayak manja banget Sama si Chester Dia tuh berusaha Buat meluk Chester gitu Tiba-tiba Si Parker pun dateng Gitu kan Ketika dia ngedengerin Suara-suara gitu Dateng lah si Parker ini Pas ketauan nih Sama si Parker Mary ini malah jadi Makin histeris Dia tuh ngamuk-ngamuk lagi Nangis-nangis Dan teriak-teriak lagi Kemudian cuh Mary ini pun Sambil nangis-nangis Dan teriak-teriak Dia itu keluar Dari rumah tersebut Gila ya Nah tapi pas Dia keluar nih cuh Ada sesuatu hal Yang mengerikan lagi Yang ditemukan oleh Si Chester Dan juga Parker ini Tas yang dibawa Sama Mary tadi Itu ketinggalan Dan mereka pun Lumayan kepo kan Apa sih yang sebenarnya Dibawa sama si Mary ini Nah ketika mereka buka Ternyata Di dalamnya Isinya adalah serangga Cuk Kayak kecoa gitu Udah beres lah Masalah si Mary ini Udah selesai Nah besoknya mereka ini Mencoba untuk ngecek CCTV nih Karena mereka bener-bener Curiga banget Sama makanan Yang dibuat Sama si Mary kemarin Nah ketika mereka cek cuh Di CCTV Bener aja cuh Jadi dandang Kayak panci Buat masaknya si Mary kemarin itu Dia bawa Ke toilet cuh Jadi bisa kita bayangin Apakah si Mary ini Buang air kecil Atau buang air besar Gila gue pengen muntang Bayanginnya Ih Dan si Chester pun Udah sempet cicipkan Walaupun sedikit Dan masakan yang dimasak Sama si Mary ini Warnanya tuh kayak Keorenan Dan Tumpe-tumpe Kayak jorok banget Memualkan gitu sih Kalau aku ngeliatnya Bener-bener Gak pengen makan gitu loh Orangnya tuh bukan kayak Kuakari Tapi kayak Gila ya cuh ya Nah makanya ya Hal-hal seperti ini tuh Lebih baik gak usah ditiru Menghabiskan uang aja Membahayakan diri sendiri Dan orang lain Kita gak tau Apa yang dilakukan Sama orang-orang Yang baru datang ke rumah kita Apalagi aneh Kayak gitu ya kan Nah Kalau gitu cuh Ini jadi pembelajaran juga Buat kita semua Tapi cuh Kalau menurut kalian Apakah channel dari Laksari Dart ini Bener-bener real Konten-kontennya dia Membeli ibu Dia juga ada Membeli pacar Pokoknya Banyak sih yang dia beli Yang aneh-aneh gitu kan Nah tapi kalau Menurut kalian Apakah ini real Ataukah settingan Gitu cuh Demi konten Demi viral Karena aku agak curiga sedikit ya Di bagian Ketika si Mary baru dateng Dia itu sempat ngomong Tapi kayak Kan mulutnya Ketahan kayak gini Tapi pas dia ngomong Bibirnya tuh kebuka lagi Jadi kayak Jadi kayak ketahuan Menurut aku Tapi gak tau sih ya Kebenaran seperti apa Kalau menurut kalian gimana Dan cerita apa lagi Yang mau aku ceritakan Silahkan kalian komen di bawah By the way Makasih banyak Sekian dulu video dari aku Lebih dan kurangnya Aku mohon maaf Ke kalian semua Dan semoga kalian suka videonya Jangan lupa like Share Dan juga Terus support video aku Selanjutnya Dengan cara nonton terus Terima kasih cuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh